Pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara dan kita akan lanjutkan ini mengenai yang paling ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat Pak Dirjen seperti apa sih kompensasi yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM subsidi ini Pak mungkin Bapak bisa langsung disampaikan Pak. Ya jadi ini rencana pemerintah yang memberikan bantuan sosial atau bantalan sosial sebagai kompensasi kalau nanti rencana kenaikan BBM dilaksanakan. Nah pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalian subsidi BBM sebesar 24,17 triliun rupiah. Bantalan sosial ini akan diberikan pertama ya kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerimaan manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai. Pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun rupiah. Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerimaan manfaat yang akan mendapatkan anggaran 12,4 triliun rupiah yang akan mulai dibayarkan oleh Kementerian Sosial 150 ribu ya per bulan selama 4 kali. Dalam hal ini Kemensos akan membayarkan 2 kali 300 pertama dan 300 kedua begitu. Jadi 4 kali 150 ribu tetapi diberikan 2 kali 300 pertama dan 300 kedua. Ini akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia. Nah pemerintah juga akan membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan dengan bantuan 600 ribu dengan total anggaran 9,6 triliun rupiah. Kemudian Kemena Kertrans akan segera menerbitkan petunjuk teknis sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada pekerja. Para pekerja yang bergaji maksimum 3,5 juta itu begitu. Nah selain hal-hal tadi 12,4 triliun ditambah 9,6 triliun pemerintah daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat dengan cara Kementerian Keuangan akan menetapkan peraturan Menteri Keuangan di mana 2% dari transfer umum yaitu DAU dan alokasi umum dan DBH dana bagi hasil diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi. Transportasi dan anggota umum sampai dengan ojek dan nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Total bantalan sosial yang akan diberikan dalam minggu ini rencananya adalah 24,17 triliun rupiah untuk mengurangi tekanan pada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga dapat memberikan dukungan kepada masyarakat yang tentu saja sekarang ini masih mengalami tekanan akibat kenaikan harga-harga misalnya. Nah, intinya pemerintah tidak begitu saja menaikkan harga BBM tetapi memberikan kompensasi atau mengalihkan sebagian uang yang tadinya digunakan untuk subsidi BBM kepada bantuan atau bantalan sosial. Begitu, Mona. Baik, berarti diperkirakan sebanyak 24,17 triliun bantuan sosial akan diberikan kepada masyarakat dalam minggu ini, Pak ya, terkait untuk kompensasi kenaikan BBM. Dan Pak Dirjen, mungkin bisa disampaikan juga ini kepada masyarakat yang menerima bantuan bagaimana sebaiknya mereka memanfaatkan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah dan bagi pihak-pihak yang sebaiknya tidak menikmati BBM subsidi ini agar lebih bijak juga dalam pembelian BBM, seperti apa? Silakan, Pak. Ya, saya kira seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah sebetulnya sudah memberikan subsidi kepada harga BBM untuk energi, tetapi kita pun masyarakat harus juga bijak. Bijak dalam arti begini, kalau kita mampu, tidak perlulah kita menggunakan atau membeli BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar. Ya, belilah bensin atau BBM yang harganya memang sebetulnya mampu, ya, orang-orang kaya ini untuk membeli katakanlah Pertamax, begitu kan. Kemudian membeli Pertaminadex, misalnya, begitu. Ini yang saya kira penting juga, masyarakat punya kesadaran, karena apa yang dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang kaya ini, atau industri misalnya, ini sebetulnya membantu rakyat Indonesia juga, bukan hanya membantu pemerintah, begitu. Baik, Pak Dirjen, terima kasih untuk memberikan informasi, sisi sepertinya, apa kompensasi dalam bentuk bahan sosialnya diberikan oleh pemerintah terkait dengan wacana kenaikan harga BBM, dan kita berharap juga masyarakat bisa dengan bijak mengelola bantuan tersebut, sehingga BBM ini benar-benar BBM subsidi, benar-benar tepat sasaran. Terima kasih, Pak Dirjen, selamat melanjutkan aktivitas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pupirsa, itulah diarok kita pada program Juru Bicara kali ini bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Terima kasih bagi Anda telah menyaksikan. Saya Mona Azari Sakpamit, sampai jumpa.